Pemirsa para pedagang batik di kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengeluh dengan sepinya pembeli. Bahkan di hari batik nasional yang jatuh pada 2 Oktober, toko batik di Kuala Tunggal terlihat sepi dari konsumen. Zia salah seorang pedagang batik di Kuala Tunggal ini mengeluh dengan sepinya pembeli dagangan batik yang ia jajakan. Ia mengaku sama dengan hari biasanya, pada hari batik nasional 2 Oktober 2019, penjualan batiknya tidak mengalami lonjakan seperti yang diharapkan. Zia menunturkan hari batik nasional tidak berpengaruh pada penjualan batik di tokonya. Padahal harga batik yang ia jual relatif murah, yakni mulai dari 100 hingga 250 ribu rupiah per potong. Selain itu batik yang dijajakan rata didatangkan langsung dari Bandung. Berarti tidak ada pengaruh lah ya. Tergantung rezekinya aja lah. Hal senada juga dikatakan pedagang batik lainnya, Abdi Abdillah. Menurut Abdi, kurangnya antusias pembeli batik di Kuala Tunggal disebabkan karena rata masyarakat telah memiliki pakaian batik. Diketahui ramainya penjualan batik hanya pada momen tertentu. Berhenti dan menyampi. Kayak gitu loh, gak kena ramai-ramai. Cuman yang hari ini baru satu orang batik. Berapa hari yang lalu yang ramai-ramai batik. Ada sekitar hampir satu kodi lebih. Berarti tergantung momennya bang ya penjualannya. Kalau biasanya sepi bang ya? Kalau buat hari ini pas hari batik ini kan sepi. Sebelumnya yang ramai itu. Berarti sudah sebelumnya orang beli bang ya? Siapa dulu kan orang beli. Untuk harga berapa kita jual bang batik? Kalau yang standarnya aku jual Rp7.000 bang. Yang di atas dia yang agak bagus Rp100.000. Itu berarti berbeda-beda tiap motifnya bang ya? Kalau yang bagus lagi ada yang Rp250.000. Terima kasih.